Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling yang ada di madrasah kita tercinta ini. Adik-adik yang saya banggakan, ada empat poin yang adik-adik harus ketahui tentang bimbingan dan konseling. Jadi, empat poin ini harus wajib hukumnya adik-adik ketahui di dalam berbimbingan dan konseling di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah ada istilahnya bimbingan dan konseling pribadi. Jadi tujuan dalam bimbingan dan konseling pribadi ini, guru bimbingan dan konseling atau guru BK itu memberikan bimbingan tentang keperibadian adik-adik siswa atau santri imamualimin yang kurang dalam keperibadiannya kehidupannya sehari-hari. Jadi ada yang sistemnya yang pemalu, ada yang pemalu kurang ramah terhadap siswa, ada teman yang lain bisa kita bimbingan keperibadiannya biar dia tergugah hatinya untuk peramah dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bimbingan dan konseling sosial. Jadi tujuan dalam bimbingan dan konseling sosial ini, guru bimbingan dan konseling atau guru BK itu memberikan adik-adik motivasi agar tujuannya jiwa sosial adik-adik itu bisa kita andalkan di masyarakat maupun di kos maupun di mana-mana. Khususnya di madrasah kita tercinta. Jadi tingkat sosial adik-adik itu harus kita godok dari sedini mungkin, agar jiwa atau tingkat kejiwaan sosial adik-adik itu bisa kita andalkan di madrasah maupun di luar madrasah. Itu yang kedua. Jadi bimbingan dan konseling yang ketiga itu adalah bimbingan dan konseling belajar. Di sini bertujuan untuk adik-adik yang kurang minat dalam belajar, guru BK memanggil adik-adik nanti ke ruang BK untuk diberikan motivasi. Motivasi agar adik-adik yang kurang minat dalam belajar itu bisa tergugah hatinya untuk belajar dan terus belajar. Karena hakikat kita sebagai siswa harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar agar kita memahami banyak referensi-berreferensi yang ada di madrasah maupun di luar madrasah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah bimbingan dan konseling karir. Di sini adalah guru BK itu bertujuan untuk memberikan motivasi atau bimbingan kepada adik-adik yang mempunyai minat atau bakat karir yang sesuai dengan apa adanya dalam diri adik-adik masing-masing. Tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu fungsi guru BK itu memberikan bimbingan agar apa kemampuan adik-adik siswa yang sekarang bisa ditumbuhkan dan tergugah. Nantinya akan selanjutnya akan berlanjut menjadi karir atau cita-cita adik selanjutnya. Jadi di bimbingan dan konseling karir ini adik-adik akan digodok atau diberikan motivasi agar karir-karir adik itu terarah ke depannya. Itu ada empat indikator di dalam bimbingan dan konseling yang harus adik-adik ketahui. Apapun permasalahan yang adik-adik hadapi dalam kehidupan sehari-hari, segera konsultasi, segera datang ke guru BK agar adik-adik diberikan bimbingan maupun dikonsuling oleh guru BK di madrasah. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.